Oke, kembali bersama bermatematika. Kita sekarang membahas nomor 16 di bukunya Barton. Oke, ini agak sedikit berbeda. Pertanyaannya biasanya semua pertanyaannya berbentuk buktikan. Bahwa buktikan ini buktikan itu. Di sini kita diminta untuk melakukan sedikit eksperimen, sedikit observasi, sedikit bermain-main. Cari semua bilangan n sehingga n kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat n. Jadi, kita pertama-tama coba-coba dulu. Lagi-lagi, ini nanti nggak usah dituliskan sebagai bagian dari jawaban kita. Coba-coba, kalau n-nya 1, ini si n kuadrat, ini 2 pangkat n. Kemudian ini pernyataan apakah n kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat n. Ya, ketika n-nya sama dengan 1, n kuadrat 1, 2 pangkat n, 2. Apakah 1 kurang dari 2? Yes. Ambil 2, n kuadratnya 4, 2 pangkat 2, 4. Apakah 4 kurang dari 4? No. N sama dengan 3, n kuadratnya 9, 2 pangkat 3, 8. Apakah 9 kurang dari 8? Nggak. N-nya sama dengan 4. N kuadratnya 16, 2 pangkat n juga 16. Apakah 16 kurang dari 16? Nggak. 5, 25. Kemudian, apa? 2 pangkat 5, 32. Ini benar. 6, 36. 2 pangkat 3, 64. Benar juga. 7, 49. 128. Benar juga. Oke. Tampaknya, apa? mulai dari 5 dan selanjutnya kelihatannya, pernyataannya selalu benar karena si 2 pangkat n itu bertambahnya dengan lebih cepat. Berbeda dengan yang n kuadrat. Oke. Jadi, dari hasil bermain-main ini, kita punya konjektur. Apa konjekturnya? konjekturnya. N kuadrat lebih kecil 2 pangkat n untuk n sama dengan 1 dan untuk semua n yang lebih besar sama dengan 5. Ini konjekturnya. Ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan. Atau kita bilang bahwa berdasarkan tabel di atas, untuk n lebih kecil sama dengan 4, pernyataan hanya benar untuk n sama dengan 1. Nah, kemudian kita klaim bahwa setelah 4, 5, dan selanjutnya pernyatanya selalu benar. Klaim bahwa untuk n lebih besar sama dengan 5, pernyataan selalu benar. Oke. Nah, kalau nanti ternyata memang klaimnya benar, berarti kita memang sudah mengecek semua n yang mungkin. Dari 1 sampai 4, sudah kita cek. dia benarnya untuk n sama dengan 1 saja, kemudian untuk n sama dengan 5, dan selanjutnya akan kita buktikan dengan induksi. Berarti betul-betul semua n bilangan asli sudah kita cek tidak ada yang terlewat. Nah, jadi kalau kita selesai melakukan ini, kita betul-betul sudah menemukan semua n yang diminta. Klaim bahwa untuk n sama dengan 5, pernyataan selalu benar. Akan kita buktikan dengan induksi. Oke. Yang pertama, untuk n sama dengan 5, nah sebenarnya sudah di cek juga di atas, ya. Untuk n sama dengan 5, n kuadrat sama dengan 5, kuadrat sama dengan 25, dan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sehingga jelas n kuadrat lebih kecil 2 pangkat n untuk n sama dengan 5. Misalkan, misalkan pernyataan benar untuk n sama dengan k. Apa artinya? Ya, ini k kuadrat lebih kecil lebih kecil sama dengan atau apa? Diminternya lebih kecil, ya. Strik. Dibanding dengan 2 pangkat k. Di sini kita perlu tekankan juga bahwa k-nya ini lebih besar dari 5. Nah. Oke. Jadi, si 2 pangkat, si k kuadrat kurang dari 2 pangkat k itu modal kita. Seperti tadi, kita perlu bermain-main bagaimana caranya berawal dari modal, kita ingin mencapai tujuan akhir. Jadi, tujuan akhirnya apa? Bahwa benar untuk k plus 1. Apa artinya benar untuk k plus 1? Ya, ini k plus 1 kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat k plus 1. Kita harus menghubungkan dari modal yang kita ketahui bagaimana kita bisa sampai ke sini. sekarang untuk mengenal lebih baik tujuan akhir kita, kita somehow entah bagaimana caranya harus bisa memanfaatkan informasi yang kita miliki di modal kita ini. Khususnya, di situ ada ekspresi k kuadratnya. Nah, agar muncul ekspresi k kuadratnya, kita akan expand dulu. menjabarkan si k plus 1 faktorial. Jadi, pernyataan dalam tujuan akhir ini bisa kita tulis ulang menjadi k kuadrat ditambah 2k ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat k plus 1. Oke? Nah, modal kita bilang bahwa k kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat k. Oke? Nah, ngomong-ngomong, si 2 pangkat k plus 1 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat k ditambah 2 pangkat k. Anda bisa sederhanakan ini menjadi 2 pangkat k plus 1. Oke. Kita lihat bahwa menurut modal bagian yang ini lebih kecil dari yang ini. Nah, kemudian kita bertanya-tanya kalau saja 2k plus 1 nya juga lebih kecil dari 2 pangkat k, maka kita selesai. Oke? Jadi, kita berandai-andai jika saja 2k plus 1 ini kurang dari 2 pangkat k, maka dengan menjumlahkan ini, kita jumlahkan, maka kita dapatkan k kuadrat ditambah 2k plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat k tambah 2 pangkat k. Persis seperti apa yang kita inginkan di bawah sini. Ya? Nah, ini artinya apa? Artinya, untuk bisa menyelesaikan persoalan kita, kita cukup menunjukkan bahwa andai-andai kita tadi itu bukan hanya sekedar andai-andai, dia memang merupakan sesuatu kebenaran. Oke? Jadi, kita perlu menunjukkan bahwa 2k plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat k. Ya? Jadi, kita harus mikir bagaimana menunjukkan bahwa 2k plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat k. Ya? Nah, si modal kita juga berbicara tentang 2 pangkat k. Menurut modal, 2 pangkat k itu lebih besar dari k kuadrat. Oke? Nah, kita inginnya membandingkan antara 2k plus 1 dengan 2 pangkat k. Kita kembali lagi berandai-andai. Andaikan kalau saja k kuadrat lebih besar dari 2k plus 1, maka memiliki informasi ini dan informasi ini akan membuat kita bisa menyimpulkan bahwa apa? 2k lebih besar dari k kuadrat, k kuadratnya sendiri lebih besar dari 2k plus 1. Berarti kita punya 2 pangkat k lebih besar dari 2k plus 1 sesuai yang kita inginkan. Tapi, itu dengan catatan kalau saja pernyataan ini benar. Benar enggak? Pernyataan bahwa k kuadrat lebih besar dari 2k plus 1. Kita perlunya kebenaran ini untuk k lebih besar sama dengan 5. Oke, mungkin Anda coba pause dulu videonya sebentar dan Anda bermain-main untuk melihat apakah betul k kuadrat itu lebih besar dari 2k tambah 1 untuk k lebih besar sama dengan 5. Oke, silahkan di pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Hasil dari main-main yang kita lakukan, kita tahu bahwa permasalahan kita sudah kita reduksi ke dalam permasalahan ini. Permasalahan bahwa k kuadrat lebih besar dari 2k plus 1. Kalau pernyataan ini benar, paling keda untuk k lebih besar sama dengan 5, maka kita akan bisa menyelesaikan permasalahan kita. Oke, kita coba. K kuadrat lebih besar 2k plus 1 itu kita akan tulis ulang menjadi k kuadrat min 2k min 1 lebih besar dari 0. Oke, kita akan melengkapkan kuadrat. Kita akan tambahkan 1 ke sini dan tambahkan 1 juga ke ruas kanan. Yang terakhir ini ini sama saja dengan k min 1 kuadrat dikurangi 1 lebih besar dari 1 lebih besar dari 2. Apakah betul untuk k lebih besar sama dengan 5 k min 1 kuadrat itu lebih besar dari 2? Oke, kita coba untuk 5 5 kurang 1 4 kuadrat 16 jelas lebih besar dari 2. Nah, gimana caranya? Biar kita bisa dengan meyakinkan bilang bahwa tidak hanya berlaku untuk 5 saja tapi berlaku untuk 5 dan selanjutnya. Lagi-lagi kita bisa menggunakan argumen bahwa x kuadrat itu naik untuk x yang lebih besar dari 1. ini pasti ketika seseorang menuliskan solusi si penulis solusi tersebut memiliki harapan atau asumsi bahwa pembaca mengetahui fakta tertentu. Jadi, disini nanti kita akan mengasumsikan bahwa pembaca mengetahui fakta fungsi x kuadrat dia naik ketika ya, sebetulnya ketika x lebih besar sama dengan 0 sih. Ketika x lebih besar sama dengan 0. Dia monoton naik. Nah, jadi apa gunanya? Gunanya berarti kalau ketika k-nya 5 saja dia lebih besar dari 2 apalagi ketika k-nya 6, 7, dan selanjutnya. Oke. Oke. Dan sekarang kita siap untuk menyusun argumen kita. Oke. Mungkin kita perlu perlu apa? Perlu rencana apa yang akan kita nyatakan pada solusi akhir kita. Jadi, kita akan memerlukan ini dulu. Ya. Memerlukan ini. Jadi, yang pertama kita akan menggunakan ini untuk membuktikan bahwa k-kuadrat lebih besar dari 2k plus 1. Oke. Kemudian, si informasi k-kuadrat lebih besar dari 2k plus 1 ini akan kita pergunakan nanti untuk bisa bilang bahwa apa? Tadi ini dipakainya di mana? Tadi dipakainya 2k plus 1 lebih kecil dari k-kuadrat dan k-kuadratnya sendiri lebih kecil dari 2k. pangkat k-kuadrat kemudian dari situ nanti kita akan gunakan fakta ini untuk bilang yang ini. Oke. Berarti k-kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat k ini menurut hipotesis induksi kemudian 2k plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat k. Kita jumlahkan. Maka hasilnya k-kuadrat tambah 2k plus 1 lebih kecil dari 2 kali 2 pangkat k. Dan ini persis adalah apa? Adalah pernyataan untuk n sama dengan k plus 1. Jadi begini rencananya. Rencana kita menyusun solusi akhir kita. Oke. Lagi-lagi ini nanti dihapus semua yang ini ya. Dihapus semua karena apa yang barusan kita lakukan itu semuanya berada di kertas burang bukan di solusi akhir. Gimana cara menulis solusi akhirnya? Oke, mungkin ini. Kita jangan hapus kita kerjakan di halaman yang baru aja ya. Oke, kita kerjakan di halaman yang baru. Kita mulai dari pointer yang kedua. Misalkan untuk n sama dengan k benar. Yakni 2 pangkat k lebih kecil dari sorry k kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat k. Oke. Tadi menurut plan kita tadi kita ingin bilang apa yang pertama-tama ingin bilang gini dulu ya. Oke. Caranya tadi dengan mengacu kepada kemonotonan dari fungsi x kuadrat. karena k lebih besar sama dengan 5 maka k min 1 ya lebih besar dari 4 lebih besar dari 0 jelas. Fungsi x kuadrat monotonai untuk x lebih besar sama dengan 0. Akibatnya k min 1 kuadrat ini lebih besar sama dengan 5 kurang 1 kuadrat. Ya. Oke. Sama dengan 4 kuadrat ini jelas lebih besar dari 2. Untuk setiap k yang lebih besar sama dengan 5. Kenapa? Karena ketika k lebih besar sama dengan 5 k min 1 lebih besar dari 0. Dan ketika lebih besar dari 0 fungsi kuadrat monoton naik. Artinya semakin besar k semakin besar nilai k min 1 kuadrat khususnya k min 1 kuadrat lebih besar dari 2. Kita bisa bilang tapi k min 1 kuadrat lebih besar dari 2 ini ekivalen dengan k kuadrat min 2 k tambah 1 dikurang 2 lebih besar dari 0. Ini ekivalen dengan k kuadrat min 2 k min 1 lebih besar dari 0 ekivalen dengan k kuadrat lebih besar dari 2 k plus 1. Nah, menurut hipotesis induksi, 2 pangkat k itu lebih besar dari k kuadrat dan k kuadratnya sendiri lebih besar dari 2 k plus 1. Akibatnya, 2 pangkat k ditambah 2 pangkat k 2 pangkat k yang pertama menurut hipotesis induksi lebih besar sama dengan lebih besar atau strict soalnya maaf saya cek dulu soalnya itu strict ya oke disini ketel sama strict jadi si 2 k pertama lebih besar dari k kuadrat ini menurut hipotesis induksi kemudian dari 2 2 pangkat k itu ini entah persamaan berapa persamaan 2 entah satunya yang mana jadi yang 2 pangkat k lebih kecil dari k kuadrat hipotesis induksi kemudian 2 k lebih kecil dari 2 k plus 1 oke kemudian kita sederhanakan yang ruas kirinya menjadi 2 kali 2 pangkat k yang ini menjadi k plus 1 kuadrat jadi k plus 1 kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat k plus 1 dengan demikian pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1 dan akibatnya menurut induksi bla 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 anda bisa tuliskan kesimpulannya maka pernyataan benar tidak hanya untuk k tertentu saja tapi untuk setiap bilangan asli yang lebih besar sama dengan 5 jadi jawaban akhirnya untuk n yang mana saja yang memenuhi n kuadrat lebih kecil dari 2 pangkat n kalau n lebih kecil sama dengan 4 yang memenuhi hanya n sama dengan 1 kalau n lebih besar sama dengan 5 semua n memenuhi jadi kita sudah betul-betul memastikan semua n bilangan asli apakah dia pernyataan ini benar atau salah jadi salahnya hanya ketika nnya 2 3 dan 4 saja selain itu dia merupakan pernyataan yang benar jadi kesimpulan akhirnya n kuadrat lebih kecil dari 2 bangkat n untuk semua n bilangan asli kecuali untuk n sama dengan 2 3 dan 4 saja oke oke demikian video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada video-video selanjutnya salam terima kasih Terima kasih.